Walaupun emang sebelumnya mereka udah bersemangat juga Big Lover, Booth udah di postnya masing-masing di bagian tengah Wan dan Rek Berjalan bersamaan ada kode promo playoff MPL ID X Grab Sambil dengan 70% ya buat teman-teman, buat pengguna baru Jadi jangan lupa untuk kalian ambil dan juga kalian manfaatkan Iya, manfaatkan sebaik mungkin seperti Drian dan juga Wan tentunya memanfaatkan celah Yang bisa dibilang ini dimaksimalkan banget dari kedua midlinernya Karena mereka clear midline secepat mungkin Mereka mau bener-bener kasih space ke arah Dua junglernya tentunya untuk mendapatkan satu Little Wonderer Tapi ternyata anti-mage kali ini Wah, cepet banget rotasi anti-mage Cepet banget dan hampir aja tadi satu tumbukan Kalau tadi ada satu aja yang connect Ini bakal di all-in sih barusan harusnya ya Dari pemain-pemain EVOS Legend Coba lihat rotasinya udah ada di bagian bawah Hisansin yang melakukan parmingan Dengan ada satu monster jungler udah diambil Baru mungkin akan mengarah ke area dari Orange Buff R.E.K.T udah level 2 Ada Lock Wave yang dikeluarkan Nah lo sambil mencari siapakah yang ada di dalam rumputan tersebut Iya, sementara Sans dan juga Kiboy akan berfokus terlebih dahulu Untuk mendapatkan farming-nya Tapi kita tahu seberapa kuat Granger ya Di awalnya base damage-nya juga udah cukup tinggi gitu loh Di strong Granger Bahkan mungkin itu bisa jadi kesempatan buat Unique Esports Mereka ngasih pressure di awal Dengan adanya Parsha Mungkin di area late game-nya Smeralda bakal menjadi tulang punggung Kali ini Kiboy roaming terus-terusan Rotasi terus-terusan Dan kita ngeliat di area mid-nya Belum bergerak sama sekali juga dari Lillia Kali ini R.E.K.T yang akan menjadi romer bener-bener Yang bakal mengebuka vision untuk seorang versi populer Benar sekali Udah ada 360 ribu orang sekarang yang selagi nonton bersama di Youtube MPL Indonesia Halo, apa kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik aja di luar sana ya Ayo tolong dan juga untuk sekarang Mari kita tancapkan tombol likes-nya Kita buat Ini akan semakin trending lagi Semakin tersebar lagi di luar sana Siapapun di luar sana akan tahu Dua bagaimana pertandingan yang ada di MPL Indonesia Karena sekarang untuk satelnya Udah langsung aja ada relasi perebutan Pertempuran yang mulai terjadi pada attack di bagian belakang dikeluarkan Nah, menutup kali ini R.E.K.T yang bisa kabur Ada One dengan gloom-nya Memberikan backup-an dari kejauhan Memberikan efek slow-nya Membuat mereka semua selamat Tanpa ada satu pun yang tumbang Iya, masih bisa diamankan totalnya oleh Evo's Legends Sekali ini Clover Udah siap dengan I'm Off Vendit-nya Tapi dia belum mau commit Nyulik Drian tadi di area mid-nya Kan dia tahu dengan Curse of Crow Dengan Energy Impact Itu bisa aja dipatahkan gitu loh Inisiasi dari seorang Clover, Papulung Giboy Masih rotasi Belum punya Titan Raid Karena dia masih level 3 Tapi One lihat Dengan level 5-nya Dia bener-bener kasih pressure Abis-abisan Versic Udah mulai masuk ke area jungle Dan ada satu Dari CW Mencoba untuk menahan pergerakan dari Versic Terlebih dahulu Papulung Tapi R.E.K.T ini sendirian terus R.E.K-nya Tapi bakal coba dimajuin kali ini Ada Fling Sarmon dari seorang Boots Antimed mulai mencoba untuk meng-cover Tapi ada Bouncing Pole dari seorang Keyboy Mencoba untuk menahan Ada Heartguard juga dari seorang R.E.K.T Masuk ke Ardairi Seorang Antimed Tapi main dari Onyx Sadar akan hal itu Dan mereka tidak mau memaksakannya Kabur langsung Masih bisa selamat Ada Movement Speed tambahan Selamat sudah tadi pergerakan Dari Antimed-nya Namun di atas sana Antara Clover dan juga CW Masih belum berakhir pertempurannya nih Prof Iya dan bahkan kita melihat juga Perlahan-lahan dari Gold Leading yang ada Kali ini E-Force Legends sudah mulai Perlahan-lahan mengincar ke arah bagian turret-nya Antimed-nya Tapi harus ingat Bahwa lawannya adalah Boots Nggak bisa semudah itu Untuk dirontokkan di early game seperti ini Oke Di atas sana 3 player Tyran Reef Fensi yang tadi lompat Tapi belum terlalu sampai Udah reaksi dari Clover Juga menggagalkan Adanya satu club di bagian belakang Dua orang akan menjadi korban Kandasannya dalam keadaannya Tidak baik-baik saja Satu win terakhir Langsung menghilang dengan Sangat-sangat cepat Menjadi kunggulan untuk E-Force Legends Dua poin Operasi didapatkan Dan bahkan tidak ada threat kill Sama sekali Dua kosong Dan mungkin bakal jadi tiga Dengan Clover di depan Sana menangkap Disertai one Sebagai assist-nya Di bagian top lane Tiga kosong Wah terlalu memaksakan Sepertinya tadi dari Tyran Ripetnya nggak terlalu sampai Hanya saja di atas sana Tadi Parsia datang Tepat waktu Boots-nya Langsung bertemu dengan versi Akan ke Trashless ke bagian depan Satu win terakhir Bisa kan dia ngambil Tapi nata tidak Boots-nya masih bisa kabur Ini berat banget sih Perlahan-lahan Tiga kosong Tartal lagi E-Force Legends Seolah bangkit di early gamenya Yang mereka tadi Benar-benar kesulitan di early game Ketika mereka Benar-benar under Tapi kali ini mereka Ahead Jauh banget Hampir mengicar Ke angka Dua ribu gold Di menit yang keempat Wabolong Menjadi sebuah keunggulan Menjadi sebuah kenyamanan juga Advantage lebih Diambil oleh E-Force Legends Outer Tart Dari masing-masing lane pun Masih berdiri dengan kokoh Tapi itemnya Sudah muncul Iya bahkan kali ini Keyboy masih belum punya Item defense yang cukup Kecuali satu Buat Dental Armor Karena lihat Hantaman-hantaman Tinju-tinju Dari anti-match Udah mulai kerasa Perlahan-lahan Dan harus mulai dinispek Karena Disini kita melihat aja Dari damage dealernya Terlebih dahulu Ini Sans dan Dari Versic Ada sedikit perbedaan level Yang terlihat Ini Di atas sana juga Udah ada satu Outer Tart Yang berhasil langsung Diambil aja Ada Clover yang mencoba untuk memberikan backup Tapi gak bisa terlalu dipaksakan Ini dia tingkat kesabaran mereka Sepertinya udah mulai berubah ya Prof ya Ada kalkulasi yang semakin baik lagi Dari E-Force Legends Untuk bisa Mengambil keputusan Apa yang harus mereka lakukan gitu Makanya disini kita bakal melihat bagaimana Cara dari E-Force Legends Untuk menyelesaikan dari pick-off-pick-offnya Waduh Keyboynya Satu hitrakir Kelar Sudah 4-0 Belum ada Balas Clover Berdua dengan Versic Dipastikan sesaat lagi Satu outer Di atas sana Pasti akan hancur Dimana ceweknya Hampir aja menjadi korban dari Wan Wan bahkan belum mengeluarkan Satu plexusnya Untuk bisa selamat dari area tersebut Seolah sudah terbaca Semua gerakan dari Onyx Esports Dan kali ini Sudah hilang Satu outer turret Di bagian depan sana Bootsnya juga dalam ancaman Tengah papan on the string Namun Racknya Masih bener-bener kuat banget Masih belum ada Dari lifetrain effect Yang mengganggungkan depan Dan bahkan Gak cuma satu turret Dua turret hilang Secara gratis Mereka tahu Tadi ada Peder Aistray Di atas sana Udah dikeluarkan oleh Parsianya Untuk clear terhadap Wave minion Maka yang berdi bagian tengah Mereka berani Untuk langsung masuk Dipastikan Tidak akan ada high ground Mereka pastikan Tadi dengan ada sisi kanan Dan sekarang Tiga objektif Langsung remuk Atas Tengah Bawah rugi bandar Iya dan bahkan Masih ingin lebih tentunya Versik benar-benar harus Jaga posisi Clover Sudah punya satu oracle One yang sudah punya Negress of Durant Semua Live drain Yang dimiliki sama EVOS Legends Akan sangat berpengaruh Bagi teman-teman dari Onyx Esports Karena Kali ini lihat Invasi junglenya Clover sudah mulai hadir Dan bakalan memberikan Satu purple weapon Versik Waduh diinvasi Ampe dalem-dalemnya Banget dan sekarang Purple weaponnya Berhasil diambil Tartal Terbuka dengan Bebas Akankah ada Kontes yang berani Dilakukan oleh Pemain dari Onyx Esports Karena di atas sana Ceweknya sudah dipastikan Sesaat lagi Sebelum tadi Satu divide judgment Dia berhasil menarik Langsung karena Satu play dari Revolve Legend Anti-Betcher berhasil mundur Tapi berhasil membawa Satu point kill Lewat Kaja Dan ini benar-benar Langsung mengejutkan Banget 5-0 Tanpa balas Kaja dari Cewek juga harus Tumbang Dan bahkan Drian agak sedikit Kelimpungan Dia mau defend Karena mana Karena mid kah Karena top lane kah Karena semua Lini benar-benar Seolah termakan Oleh Evos Legends Iya Nah ini setuju Banget makanya Ini Pressure yang bisa Diberikan sama Evos Legends Kali ini Tanpa balas Dan Yonix Sport Tapi bakal ada yang Fendi dari Clover Kali ini Bakal coba untuk Mengajar Giboy Membangun dengan Terus Revenge Tapi lihat Versiknya Mulai masuk Dan kill is free Dari seorang Versik kali ini Tapi Giboy Terus Netsnya Connect Tapi gak ada Follow up Dari Yonix Sport Kali ini Dan bakal Giboynya Hilang Begitu saja Pak Pulung Wow Coba lihat Ini masih di bawah Menit 8 Tapi inner turretnya Udah langsung Diancurkan Satu Inberta turret Bisa aja Akan menjadi korban Tambahan Ada Snake Video Ini dia Snack Time Vot player favoritmu Di Snake Video Dan dapatkan Kesempatan Memenangkan skin Yang spesial Iya setuju banget Tinggal download aja Aplikasi Snake Video Di handphone kamu Dan kamu bisa Mendapatin skin Dengan cara Memvot player Favorit kamu Tentunya Buka Lidrian Kali ini Tapi bakal Mengusir aja Pergerakan dari Anak-anak Evos Legend Pulung Oke Purple buff Again and again Berhasil Diambil Berhasil Diamankan Dan itemnya Ini dia Prof Iya ini masih jauh banget Dari itemization Yang dibutuhkan oleh Teman-teman Onyx Esports Untuk menyusul Ketertinggalan Karena 6 gold Differences Bahkan dengan Satu oracle ini Bakal jadi penyelamat Bagi Clover Dan bahkan Racknya Udah punya Favor plus Ini bakal menuju Ke arah Satu lagi Dominance Ice Agar memberikan Efek live trend Tambahan Dari teman-teman Evos Legends nya Wow udah semakin Pede lagi sih Harusnya ini Dari versiknya OTW Menuju ke arah Endless Battle Sesaat lagi Ini akan jadi juga True damage nya jadi Dengan Perolehan item Yang udah didapat Role Vos Legends Harusnya mereka akan Jauh lebih pede Untuk melakukan Pertempuran Karena sekarang Onyx Esports Mereka hanya Defense Defense Dan Defense Tapi ini yang Aku gak pengen Lihat dari Onyx Esports 0 point kill Gak bisa ngebales Satu point Ke arah Vos Legends Mungkin Mereka harus Team Vat yang bener-bener Gede banget Yang bener-bener Mungkin ada Trade-trade nya Tapi kali ini Anti-match Bakal coba untuk Mengusir Men zoning beberapa Player dari Onyx Esports Karena Player dari Vos Legends Lihat Mereka udah langsung Fokus Ngedapetin Lord mereka yang pertama Meskipun belum di enhance Tapi Mereka mau end game ini Secepat mungkin Papulung Secepat mungkin 9 menit 30 detik Lord pertama pun Berhasil diampil oleh Vos Legends Dan sesat lagi Lord tersebut Akan jalan Untuk mendobrak Pertahanan Dari Onyx Ada Ice Queen One sekarang Prof Ya ini makanya Tambah gempuran lagi Daya power spike Dari teman-teman Vos Legends Namun Melihat keuntungan Seperti ini Kayaknya bakal di freeze lane Begitu aja Dari bagian mid lane nya Atau menunggu Dari satu pergerakan Agar nanti Ada yang terpik off Dan malam Jadi kerugian juga Bagi teman-teman Dari Onyx Wow Go Onyx Gini kalau kita ngeliat Samsung Makasih Samsung hashtag Fatal challenge Fatal challenge Lucu banget Kalau lu langsung terdiam Dan gak setuju gitu ya Kalau kita lihat Onyx masih tentunya Didukung oleh Fans-fans dari Onyx sendiri Yaitu Sonic Yang masih menaruh harapan Tentunya Tapi kali ini kita lihat Harapan yang seperti Akan dikikis perlahan Demi pasti Karena di Force Legend Mereka udah ngelakuin Split boost Di tiga arah yang berbeda Dari seorang clover pun Udah motong di area atas Tapi gak Tetinggal juga dari Boots yang melakukan hal yang sama Tapi Sans kali ini Bakal coba nyicil Dan Anti-Match Sudah berada di paling depan Masih ada harga juga Dari seorang like langsung Dia flicker langsung Ditarik Dengan satu defense Jackson dari CW Tapi masih bisa bertahankan Dari seorang Anti-Match Kali ini harus tumbang Begitu saja Keyboy Mulai masuk dengan Tanya revenge Tapi Lordnya Masih belum bisa ditumbangkan Beberu clear dari Force Legend Mereka move Untuk mengamankan Objektif saja Pak Fulung Pengorbanan dari Anti-Match Membuahkan ada Sati bertarik Bagian atas Hancur Menyusul di tengah Juga hancur Satu player Berbanding dengan Dua target Yang pastinya Akan sangat-sangat rugi sekali Iya ini sebenarnya Bakal jadi keuntungan Bagi Force Legend Setuju satu poinnya Dan akhirnya pecah telur Setelah Anti-Match Terlalu diving ke dalam Dan emang Benar-benar hanya itu Yang bisa dilakukan Agar Nanti itu distractionnya Mengincar ke arah Ini bitter turret lainnya Nah disini selain Kalau misalkan udah melihat Dari itemization Udah ada Anti-Match Juga dari Anti-Match Dan Clover Jadi Drian Kayaknya gak bakal bisa Nge-dealing damage Sebebas itu Walaupun Tanpa ada penetration Dan ini bakal tertutup banget Dealing damage-nya Ketika Vader Airstrike Di pop out Apalagi Alas adanya nanti Ternyata Versic Menuju ke arah Immortal Dan juga satu Dengan Anti-Match Yang ia miliki Hampirnya ditumbuk Prop untuk wing-by-wing-nya Tepat waktu Dan bagi langsung Esperalda-nya Wow Satu MO Fandant Yang langsung membuahkan hasil Dibadu langsung oleh Versic Sekarang dia punya Immortal Mereka harusnya akan Semakin pede lagi Untuk melakukan Pertempuran Cimomo Apalagi kita ngeliat Inhibitor Yang sudah hilang Dua di area atas Dan juga di area mid Kali ini Ternyata Versic Langsung mencoba Untuk mengawal Jalannya Minial Mencoba untuk Ngedapetin beberapa Objektif di area bawahnya Ada Heart Guard Yang masuk ke area Versic Kali ini Tapi lihat Di area mid-nya Udah mulai masuk Beberapa Minial Dan bahkan Coba untuk mencicil-cicil Karakiboy kali ini Dan itu bakalan Menjadi space yang cukup banyak Untuk teman-teman dari Evose Legend Dalam mengawalkan Inhibitor turret Di area bawah Udah mulai Botak Papulung Base-nya Waduh Tadi Coba lihat Ada Tyrant Revenge Yang masih di charge Tapi malah ditumbuh Masih anti match-nya Emang gak ada lagi Samsa yang emang Sanggup ditumbuh Amat dia Itu dia permasalahannya Dan kita melihat juga Player Gold Leading by Livin by Mandiri Ini ada 4 player Dari Evose Legends Yang unggul Ini bener-bener Dari Gold Leading-nya Lihat dari levelnya aja Kayak versik dari level 15 Dan bahkan Wan sama Suns Itu setara levelnya Level 13 Wan dan juga Suns Itu under banget artinya Antara midlaner Dan juga Jungler Oh Dan kita akan melihat ini Dengan Wah ini bisa dibilang kayak Perbandingannya jauh ya 9,7k Gold juga Dan itu lihat dari Wan aja 27 ribu Kalau misalnya Oke kita mungkin Melihat dari versik 54 ribu Sendirian gitu loh Ini yang membuat Justru item versik Tentunya lebih unggul Dibandingkan Dari Sun sendiri Wah ini udah Menang banyak sih Harusnya Mereka Mereka mau gak mau Inilah rencana mereka Mereka harus bermain dengan Sangat-sangat cepat Mereka harus mengelirkan Ini dengan sangat-sangat cepat Sebelum nantinya Pemain Onyx Sport Bisa membalaskan keadaan Dengan item yang udah berhasil Mereka dapatkan Bahkan player keduanya aja Dari Evose juga Yaitu dari Wan Oke ini dia Lima player Udah berkumpul di area lore Ada beberapa webminen Udah berjalan Consil Lansini keluarkan Tapi ternyata Sebelum ada Tyran Ray Tapi malah ditumbuk Tapi pertempuran yang kembali Terpisah Dimana sekarang Kupranya udah gak kuat lagi Udah ada energi impact Kupranya dikulangkan Begitu aja Bootsnya berjalan Sendirian Bisakah mereka didapatkan Tapi rata tidak Dengan ada satu backupan Lewat feather eye strike Mundur Sudah pemain Evose Satu untuk satu Pertempuran yang barusan terjadi Kita ngeliat Divan Jarsmennya Langsung Connectnya ke rack Disini racknya ditarik Begitu saja Langsung hilang Meskipun ada pertukaran Satu untuk satu Tapi Evose Legion pun terlihat Begitu versiknya Mau coba untuk ngejar Ke area Boots Dan juga Suns Damagenya juga udah Mulai ada nih Dari Onyx Sport sendiri Lordnya Apakah akan dikontest Kali ini Boots Masih punya Falling Starmon Tentunya si W Juga Bakal menunggu terlebih dahulu Divan Jarsmennya Tapi ada satu Tarikan mau dari Cover kali ini Bakal coba dikejar Begitu saja Anti-Face udah mengejar Dan Trans kali ini Yang menjadi target Pertama yang tumbang Kei Boots Ada Revenge yang gak connect Begitu saja Karena terlalu Masih cukup terlalu jauh Tapi si W Yang akan menjadi target berikutnya Minionnya udah mulai masuk Dari area atas kali ini Versik Dengan full HP Dan bakal ada heart guard Dari seorang RKT Mencoba untuk memaksakan Overbootnya Hilang begitu saja Menyisakan Keeboi sendiri Dan ini saja Yang juga langsung hilang Dan bahkan Ini wipe out Balasan lagi Dari Trans Legend 14.2 Dan diselesaikan Dimana